saya akan memberikan komentar ini ada peserta kenapa saya ketawa Bapak Ibu baru enggak saya baca besan besan saya ini ikutin saya inilah contoh besan yang baik sekarang saya olah nafas 5,9 jadi 7,25 ini contoh bahwa peserta begitu nyata baru ikut ini baru sesi pertama kita akan ada 9 sesi 3 bulan PH nya sudah berubah memang begitu karena saya dulu diabet bangun tidur di tes 5,6 komorbid karena virus hidup di PH asam berkembang biak disitu memang ekstrim kalau ekstrim misalnya kayak ada desinfektan yang pakai PH 3 atau 4 mati juga tapi dia hidup di antara 5,6,5 disitu dia PH ideal buat bakteri virus PH di atas 7 mereka paling tidak dorman tidak hidup bahkan bisa mati sama juga saya kanker makanya orang kanker habis kemo tidak boleh makan daging merah mau minum kopi teh pahit teh hitam teh hijau boleh kenapa? tidak boleh manis-manis rasanya manis tapi bikin PH asam jadi larutan gula apalagi kena fermentasi jadi asam orang minum kista kanker tubuhnya harus alkali kalau di sini ada peserta yang misalnya Pak saya lagi jalanin kemo nih Pak di jadwal 32 kali ikut aja terus olah nafas nanti waktu 6 kali dokter udah bilang enggak ada nih kankernya karena PH alkali itu tubuh alkali tapi bukan alkalosis 7,35 sampai 75 sehat saya olah nafas di bulan pertama juga berjuang dari bangun tidur itu di bawah 6 sampai 6,30 bulan kedua kalau habis olah nafas tentu cepat ya 7,30 tapi nanti turun lagi tapi lama-lama fluktuatifnya makin pendek jadi berawal dari bangun tidur di bawah 6 olah nafas 7,30 1 jam 2 jam lagi turun lagi kok naik turun? oke sekali lagi saya katakan bahwa PH darah itu stabil PH urin fluktuatif memang berbeda tapi kalau tubuh kita itu cenderung alkali kenapa PH urin rendah? karena banyak asam racun sampah yang dibuang lewat ginjil nah kalau PH urinnya tidak asam berarti tubuh kita itu tidak banyak sampah banyak oksigen sehingga tubuh kita lebih alkali nah dengan rajin olah nafas nanti bangun tidur itu serendah-rendahnya tapi biasanya kalau dulu sempat di bawah 6 di bawah 6 gitu ya tentu tidak 7,30 apalagi enggak 6,8 7,1 pelan-pelan butuh waktu cukup lama kalau saya sekarang bangun tidur sekitar 7 begitu ya begitu olah nafas bisa 8 minum kopi minum teh sekarang enggak takut minum kopi olah nafas habis minum kopi pun bisa di ideal 7,3 7,5 PH urinnya nah pasti PH darahnya karena itu mengindikasi walaupun enggak sama tapi mengindikasi akan seperti itu sehingga otot-otot yang pegel hilang saya sakit tinggang sembuh nah saya mau cerita sedikit soal PH kan saya mulai latihan olah nafas nih istri tak ajak eh kamu ikut latihan dong ngapain yaudah kalau gitu tes dulu dia tuh bangun tidur siang malam tak tes urinnya 7,5 ideal makanya pak istri saya tuh enggak pernah sakit karena bener-bener kalau saya ngomong nih biar dia dengar juga dia tuh makhluk ajaib kenapa saya bilang saya bangkrut dia tidur pulas anak saya covid delta saturasi 9,2 sesaat nafas dua hari enggak bisa tidur nafas tersengah-sengah dia jam 8 jamnya tidur jadi dia bilang aku jaga siang kamu jaga malam ya kenapa ya aku mau tidur ya dia tidurnya pulas enggak pernah cemburu tidur pulas makan enak suaminya bangkrut dia tidur pulas aduh kok ada ya orang hidup orang Jawa bilang orang urip kok orang yang orang rata mikir neko-neko jadi tekanan darah bagus PH-nya ya bagus nah nanti kita akan belajar kalau saya enggak bisa begitu saya ini ya memang kelihatannya senyum antusias tapi yang kadang nangis juga jadi saya lebih emosi saya emosi saya lebih tidak stabil lebih fluktuatif maka nanti kita akan ada pola hati gimana kita sehat dari hati tapi kita sekarang ini sehat dari saturasi dan PH dulu oke saya pikir cukup untuk yang bahasan ini selamat menikmati selamat menikmati